Intro Wah pelajaran kimia, sepertinya aku akan mendapatkan lima di pelajaran ini deh Haduh gawat Halo semua anak-anak, kita akan memulai pelajaran kimia hari ini Bapak adalah bapak percobaan Kita akan mulai dengan elemente, siapa yang tau? Eh elemente, apa itu ya? Aku tidak tau, itu apaan? Hah, susah nih sepertinya Ya, jadi siapa yang tau apakah itu elemente? Mungkin ada yang sudah pernah belajar, sistem period Ayo angkat tangan Aku tidak tau apa itu, apa seperti besi pak? Atau seperti metal? Seperti itu? Kurang tepat, aduh sepertinya susah sekali menjelaskan anak-anak ini Oke tunggu sebentar, bapak akan kembali Eh, tidak buruk sebenarnya jawaban kamu Tapi, sepertinya itu benar deh Hmm, aku tidak tau, tapi tadi kata bapak itu salah Aduh, aku kurang tau sih elemen itu apa ya Nah, anak-anak, bapak sudah kembali Coba, apa yang bapak pegang di tangan ini? Eh, itu sepertinya gelas pak Gelas bukan? Oh, iya gelas, tapi apa yang ada di dalam gelas ini? Ayo coba tebak Pak, saya tau pak, itu adalah air Jadi, air itu dari elemen udara Ya Ya, benar Ya, akhirnya ada yang tau juga Kamu sepertinya lebih tau daripada yang lain ya Hah, bagaimana kamu bisa tau itu? Ini kan adalah pelajaran pertama kita Kok kamu bisa tau sih? Dari mana kamu tau? Ya, kita kan tinggal di Aqua City Jadi, air adalah elemen terpenting dari Aqua City Makanya saya tau tentang air Hah, sepertinya dia itu adalah pesaing berat deh Dia tau semuanya Hmm, sepertinya dia ini pesaing di kelas ini Dia tau banyak, sepertinya dia pintar sekali Oh, akhirnya sekolah selesai Jadi, sebagai PR, cari tentang elemen ya Nanti bapak akan tanya Hah, untung ini hari pertama sekolah Hah, mencari soal elemen Sepertinya sulit Oh, kamu Yara kan? Coba tunggu sebentar Ya, ada apa pak Bapak perlu apa dari saya? Oh, kamu ini tinggal di Aqua City kan? Dan tinggal di bawah laut Bapak ingin tau hal tentang bawah laut Sepertinya itu menarik Ya, kalau itu bisa membantu pelajaran Saya akan senang memberitahu bapak Tapi, kalau tidak berhubungan ya saya Hmm, dia sudah berbicara dengan bapak guru Hmm, aneh Wah, dia itu sepertinya pintar sekali deh Dia itu tidak cocok untuk ada di kelas 6 Semestinya Dia kelas berapa ya? Iya, dia sepertinya pintar sekali Hmm, eh, kalian Kalian tidak seharusnya membicarakan itu Tentang anak baru Nah, ibu Kita tidak berbicara buruk kok Kita hanya mau ngobrol saja Iya, dia itu kan jauh-jauh dari Aqua City Kalian seharusnya bisa menjadi teman dia Aduh, anak-anak ini susah sekali diberitahu Hmm, aku jadi merasa tidak enak Hmm Halo, Mama Aku pulang Hah, Hana Kamu sudah pulang Mama sedang membuat gulas Kamu lapar Bagaimana sekolah? Eh, jangan tanyakan itulah kepada aku Aku tidak napsu makan juga Eh, sepertinya Hana sedang tidak baik deh Nah, pasti kamu punya anak baru ya? Oh, kakak kamu tahu? Kamu tahu dari mana, Emma? Kamu kan belum bisa membaca juga Dari mana kamu tahu? Iya, tadi Emma lihat di jendela ada putri duyung Mama pikir dia itu tadi berbohong Tapi ternyata benar Iya, dia itu dulu pernah datang ke rumah kita Tapi sepertinya kamu tidak ada di sini ya Itu ada putri duyung tadi Iya, memang ada putri duyung Anak baru Namanya itu Yara Dan dia pintar sekali Dia pintar Banyak tahu tentang elemen Hah, Hana Ya sudah Mama sedang memasak di sini ya Nanti jangan lupa dimakan makanannya Iya, Mama Aduh, aku mau belajar dulu deh Aku mempunyai PR soal pelajaran kimia Hah, harus mencari soal elemen Mama, aku juga tidak tahu Filip di mana Nah, sepertinya Ana tidak senang deh Hah Hah, Hana sedang mempunyai pelajaran kimia Aku harus mempertanyakan itu ke dia Eh, elemen Elemen Ah, ada banyak sekali elemen Aku harus hafal ini semua Ah, sudah gila Bapak itu tadi Hana, kamu sedang belajar kimia ya? Memangnya tadi kamu ini belajar apa di sekolah soal kimia? Susah Iya, Mama Tadi aku ini ada pelajaran kimia Susah sekali Aduh, apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa, Hana Pelajaran itu kan baru pertajaman pertama Kamu pasti bisa Lagipula ada yang memang orang yang tahu lebih banyak Tidak apa-apa itu Iya, Mama Sepertinya kimia itu bukan untuk aku deh Ah, sulit sekali itu Pasti dapet jelek deh Ah, iya, iya Bentar Bentar, aku sedang kesana Halo Ini siapa? Eh, halo Philip Bagaimana kabar kamu di kem pemadam kebakaran itu? Seru tidak? Ah, siapa ini? Ini Yara Oh, Hana Ini untuk kamu Cepat kesini Tadi telepon Iya, tunggu sebentar Wah, ini pasti Philip deh Aku tidak sabar dia pasti ingin menceritakan cerita dia di pemadam kebakaran itu Halo, Philip Apa kabar kamu? Halo Oh, ini kamu Yara ya? Kok, dari mana kamu bisa mendapatkan amat teleponku? Oh, dari daftar buku telepon Ya, apa main ke rumahmu? Anak-anak Coba tanya Apa aku juga boleh ikut? Ayo, cepat tanya Cepat, cepat, cepat Ya, tadi Yara bilang Kamu boleh ikut Tapi, apa aku mau membawa kamu? Halo, anak-anak Kamu mau pergi ya? Ah, iya Mama Maaf ya Makan siangnya harus dibatalkan Kita harus ke rumah teman sayang Putri Duyung itu Dia mengundang kita Ah, ini sepertinya familiar ya dengan aku Banyak kotak-kotak ini Hah, apa ya ini? Ah, aku kan sudah bilang, Emma Ini tuh sama semua bentuk rumahnya di sini Ah, iya ya Pantas saja ini Terasa familiar Hah, kita pernah ke sini kan? Ah, Emma Apa aku harus menjelaskan terus-menerus Aku akan mengatuk pintunya Halo, anak-anak Kalian pasti temannya Yara ya Sekalian adalah Bapak Flosser Wah, ini sepertinya keren sekali tatunya Dari gold Dari emas ini Eh, Emma Jangan mau seperti itu sama orang yang baru dikenal Ah, iya Kita ini Saya temannya Yara Saya duduk di sebelah Yara di sekolah Eh, ini Bapak bisa buat sendiri ya, Bapak Ini keren sekali loh Saya juga ingin punya seperti ini tatunya Nah, tapi sepertinya Mama tidak boleh deh Mempunyai tattoo seperti ini Oh, iya Tenang saja Ini bisa hilang kok tatunya Saya buat ini baru setiap hari Eh, Emma Kamu ini memalukan sekali deh Tanya-tanya terus Jangan tanya-tanya lagi lah Eh, masuk Nanti Oh, ini dia ruang tamu Ruang keluarga Atau apapun kalian mau menyebutnya Terserah kalian Eh, iya Bapak boleh sebut ini apa saja kok Terserah Bapak saja Ruang tamu juga boleh Oh, iya Dan coba kalian jangan berisik ya Karena di belakang itu Bayi saya sering tidur Eh, ini bayinya Lucu sekali Ada bayi Putri Duyung Hah, iya Aku juga belum pernah lihat Ada bayi Putri Duyung Wah, lucu sekali Kamu lihat ini Siripnya masih sangat kecil Ah, so cute Eh, iya Bapak ini punya siripnya besar sekali ya Wah, Bapak pasti bisa beranah Sangat cepat Seperti motobot Oh, iya Bapak bisa beranah cepat Tapi Aaron Ini siripnya juga nanti akan tumbuh Sekarang siripnya masih kecil Tapi nanti akan besar juga Hai, teman-teman Kalian sudah datang? Iya, Yara Kita sudah datang Terima kasih yang sudah diundang disini Iya, terima kasih Tapi aku lapar sekali deh Kalian punya makanan Oh, orang-orang dari Playmobil City ini Belak-belakan sekali Tapi ya tidak apa-apa lah Daripada sembunyi-sembunyi ngomongnya Eh, emang Kamu ini tidak tahu ma Lu ya masa meminta makanan Ayo semuanya ke sini Kepitahu mama Mama punya makanan Halo anak-anak Selamat datang di rumah kita Kalian pasti lapar ya Saya punya makanan sih Iya, lapar sekali Ini tapi tidak ada meja ya Tidak ada Kita di sini makannya Di duduk di lantai Dan taruh makanannya di atas sirip kita Oh, begitu Tuh, oke Kita akan tiru ini Aku juga dosen Nasi duduk di lantai Terutama saat mengerjakan per Oh, terima kasih Kamu sudah memasak Enak sekali Saya akan siapkan Eh, bu maaf ya Saya tidak suka ini Rasa sup rumput lautnya Tidak sesuai selera saya Eh, masa sih Aku sih suka sekali Ini enak sekali Tapi mungkin mendapatkan bahannya Susah ya di sini Mungkin harus ke aquarium dulu Oh, iya Memang Ini agak susah didapatkan Tidak apa-apa sih Kalau kamu tidak suka Oke, mama Kita akan ke atas ke kamarku Wah, ini keren sekali Ini apa ini Ini pasti kerang Kerangnya Oh, ini adalah bintang laut ya Bintang laut yang sudah dikeringkan Iya Supaya aku tidak merasa kangen rumah Jadi aku bawa bintang lautnya ke sini Eh, cepat Kamu harus cepat naik ke sana Cari rahasia tentang sirip mereka Kita harus menjualnya Oh, tapi masa aku lagi sih Bagaimana kalau aku ketahuan Nah, tidak apa-apa Kalau kamu dilihat Bilang saja kamu pembersih jendela Ayo cepat sana Cepat, kita harus tahu Oh, lagi-lagi pekerjaannya ini harus aku lakukan Bagaimana mereka mempunyai sirip itu ya Hoi, bapak Bapak sedang apa di sana Apa yang sudah bapak lakukan Bukan, bapak perlu apa Ih, bapak perlu apa di situ Kenapa bapak ada di jendela kami Oh, ini saya pembersih jendela Saya hanya membersihkan jendela Lihat kan bersih nih Eh, siapa itu ya Saya sepertinya mana melihatinya deh Mencurigakan sekali Eh, ayo cepat turun Kamu sudah dapat belum rahasianya Kita harus menjual sirip mereka ini Eh, di sana ada yang mencurigakan Sepertinya aku pernah melihat mereka di perampokan bank deh Hati-hati loh kalian Nah, tapi ya Kita tidak mempunyai barang berharga di sini Apa yang ingin mereka ambil Aneh sekali Eh, pasti kamu mempunyai barang berharga di sini Kalau tidak mereka tidak akan mencurigakan datang ke sini Sampai jumpa di sini Selamat menikmati